Ketibaan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan istrinya Mariko Suga di Istana Bogor selasa sore disambut hujan rintik-rintik. Bersama sang istri Iryana, Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan bilateral pertama Yoshihide Suga ke Indonesia setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang September lalu menggantikan Shinzo Abe yang mundur dari jabatannya karena sakit. Meski dijadwalkan hanya berada di Indonesia hingga 21 Oktober, perjamuan Suga dan Jokowi Dodo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya adalah soal penanganan pandemi COVID-19. Jepang bersedia membantu memberikan pinjaman 50 miliar rien atau sekitar 6,9 triliun rupiah untuk menanggulangan corona di Indonesia. Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang bagi pembentukan Asia. Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang, termasuk pembentukan Asian Center for Public Health, Emergency, and Emerging Disease. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Selain itu, Jepang dan Indonesia juga sepakat membuka akses perjalanan terbatas bagi pebisnis maupun perawat atau caregiver di tengah pandemi. Aturan detailnya dinegosiasikan Menteri Luar Negeri kedua negara dan ditargetkan rampung November mendatang. Urusan pertahanan hingga kerjasama ekonomi juga tak luput dari pembahasan. Indonesia mengapresiasi perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Jepang juga mantap memajukan kerjasama di bidang infrastruktur seperti pembangunan MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pelabuhan Patimban hingga pembangunan pulau-pulau terluar di Indonesia. Sementara itu di hari yang sama, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak undang-undang cipta kerja dan protes setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sempat terjadi di luar Istana Bogor. Polisi pun melakukan pembebaran paksa setelah aksi masa diwarnai saling dorong dan bakar ban. Tapi seluruh aksi unjuk rasa ini berakhir sebelum Perdana Menteri Jepang tiba di Istana Bogor. Tim Liputan, Kompas TV